9 Star Hegemon Body Arts Season 516, Siap Untuk Berperang Lu Fan, Li Tian Fan, Huang Wu Dao, Yan Hong, Luo Yu Jiao, Qin Keqing, Minglong Wuxiang dan para jenius lainnya membawa murid mereka masing-masing. Mereka tidak di sini untuk melihat kesenangan. Jika perampokan hari ini selesai, semua orang kecuali Long Chen telah berhasil maju ke alam abadi. Ini bukan pembangkit tenaga abadi biasa, tetapi sekelompok pembangkit tenaga abadi anak takdir. Kekuatan abadi mereka digabungkan dengan kekuatan takdir, dan nafas di tubuh mereka berkali-kali lebih kuat dari pembangkit tenaga abadi biasa. Feng Yu, Bai Ying Sui, dan yang lainnya melihat ke arah kehampaan, hanya untuk melihat bahwa kuali Qian Kun yang disalin dari kesengsaraan surgawi masih ada di sana, tetapi 36 pilar petir mulai menjadi hampir transparan. 36 pilar guntur ini terintegrasi dengan kuali Qian Kun. Long Chen di kuali Qian Kun dengan gila-gilaan menyerap kekuatan malapetaka, dan hal pertama yang harus dikonsumsi adalah kekuatan pilar guntur ini. Aura pilar guntur ini mulai menurun, dan pesona yang mereka angkat terus bergetar, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. 36 pilar guntur ini adalah penjara yang menjebak Long Chen, tetapi pada kenyataannya, mereka juga melindungi Bai Ying Sui dan yang lainnya agar tidak diserang oleh orang lain. Sekarang, 36 pilar guntur akan runtuh, Bai Ying Sui dan yang lainnya telah mengubah wajah mereka, dan kuali Qian Kun di atas kepala mereka masih bergetar, dan Long Chen tidak memiliki tanda-tanda meninggalkan Bea Cukai. Siap bertarung. Ketika Bai Ying Sui melihat adegan ini, dia hancur. Semua murid dari klan Naga Putih, dengan tombak naga di tangan mereka, meledak ke dalam aura tahap tengah pembangkit tenaga abadi. Pada saat itu, mereka sangat kuat. Ledakan Pada saat ini, ada ledakan, seperti yang diharapkan Bai Ying Sui, 36 pilar guntur meledak, dan rune guntur tersebar di seluruh dunia. Masih ada kekuatan api surgawi yang tersisa di rune guntur. Angin bertiup pergi. Long Chen, kamu bajingan, keluarlah padaku, atau aku akan membunuh mereka semua. Penghalang Lei Zu meledak terbuka, Lu Fan berteriak, dan suaranya bergema di langit dan bumi, bahkan lebih keras daripada guntur perampokan. Gema antara langit dan bumi melonjak, seperti raungan para dewa. Kekuatan takdir yang terkandung dalam suara Lu Fan membuat semua hukum Dao setuju. Meskipun itu hanya slemdung, itu membuat hati seseorang bergoyang, dan jiwanya tak terbendung. Jelas, Lu Fan, yang telah maju ke alam abadi, bahkan lebih menakutkan. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Apa yang harus kita lakukan? Hu Xiaoyu tampak gugup. Cobalah untuk menunda waktu, jangan biarkan mereka memengaruhi kesengsaraan Long Chen. Long Chen seharusnya mencapai momen paling kritis, sekali terpengaruh, kemungkinan besar semua usahanya akan hilang. Kata Bai Ying Sui. Ketika Long Chen mematikan energi yang dipancarkan di Kuali Qiangun, dia tidak bisa merasakan napas Long Chen, dan dia tidak tahu seperti apa rupa Long Chen sekarang. Tapi dia tahu bahwa jika Long Chen maju, dia akan segera dibunuh. Sekarang dia belum keluar, itu berarti dia harus dalam tahap kritis dan membutuhkan perlindungan mereka. Setelah membunuh kelompok murid dari klan Naga Putih ini, aku tidak percaya orang ini akan terus menjadi kura-kura. Ming Long Wu Xiaong berkata dengan dingin. Kuali kosmik yang dipadatkan oleh perampokan itu masih ada. Meski auranya tidak seseram dulu, mereka tetap tidak berani menyerangnya dengan gegabuh. Dan klan Ming Long dan klan Naga Putih adalah musuh, Ming Long Wu Xiaong mengatakan bahwa orang kuat dari klan Ming Long berdiri satu demi satu. Awalnya, keluarga Ming Long memiliki 800 ribu anak takdir, tetapi sekarang hanya tersisa 600 ribu. 200 ribu anak takdir itu dibunuh oleh perampokan itu. Ini adalah kerugian besar bagi keluarga Ming Long. Ketika mereka pertama kali memasuki wilayah langit dingin, klan Ming Long mematuhi pengaturan lembah Pil Brahma dan menyembunyikan sebagian besar putra takdir, dan pil obat juga disediakan oleh lembah Pil Brahma. Sebagai sekutu inti lembah Pil Brahma, klan Ming Long selalu menjadi pemimpin lembah Pil Brahma. Menurut rencana awal, setelah para murid dari klan Ming Long dipromosikan di sini, hal pertama yang mereka lakukan saat kembali ke domain naga adalah berbicara dengan klan Bailong. Masalah. Menurut persyaratan lembah Pil Brahma, keluarga Ming Long pasti akan membunuh keluarga Bailong secara mengejutkan, sehingga membangun prestis semutlak di antara para naga. Klan Ming Long berbeda dari murid klan lain. Murid-murid klan Ming Long semuanya melawan orang gila, masing-masing dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi masih ada begitu banyak orang jenius yang tewas dalam bencana tersebut, yang menunjukkan betapa mengerikannya bencana ini. Dibandingkan dengan klan lain, jumlah kematian klan Ming Long sangat kecil. Ada ratusan ribu murid di Brahma Pil Vali, dan sekarang jumlahnya hanya kurang dari sepuluh ribu. Meskipun klan lain lebih kuat dari lembah Pil Brahma, kekuatan mereka juga terbatas. Dari jumlah korban di antara para murid, orang bisa melihat kekuatan sebuah ras. Semakin kuat rasnya, semakin banyak murid yang mati. Karena ras ini tidak pernah merasakan krisis, dan mereka tidak memiliki musuh untuk melatih murid mereka. Terus terang, mereka terlalu banyak makan nasi taiping, dan murid-murid mereka menjadi bunga di rumah kaca. Sekarang setelah rumah kaca hilang, dan badai dahsyat akan datang, putra-putra takdir yang terbang tinggi ini telah dipanen dengan kejam oleh perampokan. Jika berita di sini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Para pemimpin dari setiap vaksi merasa sangat kesal setelah membunuh dan melukai begitu banyak sons of destiny. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka ketika mereka kembali. Meskipun semua ini dilakukan oleh Long Chen, sebagai seorang pemimpin, gagal melindungi tim dan klannya membuktikan bahwa mereka bodoh dan tidak kompeten. Sekarang, sekelompok orang ini sangat membenci Long Chen, dan bahkan bersama dengan keluarga Bai Long dan yang lainnya, mereka juga membencinya bersama. Namun, dalam musibah ini, hanya garis keturunan Qin Zhong yang terlibat, dan tidak ada korban jiwa. Di satu sisi, itu karena murid-murid Qin Zhong cukup kuat, dan di sisi lain, itu juga karena kemampuan perintah Liao Yu Huang yang luar biasa gelombang pada saat yang paling kritis. Dia memimpin murid-murid Qin Zhong untuk mengatur berbagai formasi untuk memenuhi berbagai dampak. Setelah bencana, tidak ada yang terluka. Tapi penampilan Liao Yu Huang semakin membangkitkan kecemburuan Qin Keqing, terutama ketika dia melihat bahwa semua murid Qin Zhong condong ke arahnya, dan ketika dia menjadi penyendiri, dia menatap mata Liao Yu Huang, tajam seperti pisau, aku bisa jangan menunggu untuk menebas Liao Yu Huang dengan ribuan pisau. Namun, ini bukan waktunya untuk menyelesaikan perhitungan dengan Liao Yu Huang. Dia telah kehilangan muka, dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya sekarang adalah dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang setelah kamu memutuskan, mari kita lakukan. Anda klan Minglong, kapan cahaya yang Anda pelajari untuk bermain trik? Qin Keqing berkata dengan dingin setelah mendengar kata-kata Minglong Wuxiang. Mendengar duri dalam kata-kata Qin Keqing, Minglong Wuxiang sangat marah. Mulut Qin Keqing ini benar-benar menyebalkan. Mari lakukan bersama. Lagi pula, ada cukup banyak orang di keluarga Naga Putih, dan mereka semua berada di tahap pertengahan keabadian. Meskipun dia yakin bisa menjatuhkan keluarga Naga Putih, keluarga Naga Ming juga akan menderita banyak korban, yang dia tidak mampu. Dari Maksudnya adalah bahwa setiap orang akan bekerja sama untuk menjatuhkan klan Naga Putih dengan kekuatan penghancur, dan tidak ada yang akan menderita korban, sementara Qin Keqing bermaksud bahwa dia akan melakukannya sendiri, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Bahkan jika klan Minglongku bermain dengan mulut mereka, mereka tidak akan bermain dengan mulutmu, karena mulutmu terlalu bau. Minglong Wuxiang tidak terbiasa dengan Qin Keqing dan langsung dimarahi. Kamu mencari kematian. Qin Keqing dimarahi oleh Minglong Wuxiang, dan niat membunuhnya melonjak ke langit, kelima jarinya seperti kait, kekosongan itu terkoyak, dan dia langsung menuju ke wajah Minglong Wuxiang dan meraihnya. Bab 5152, Qin Keqing yang tirani Minglong Wuxiang tidak menyangka Qin Keqing akan begitu berapi-api. Ketika cakar tajam Qin Keqing mendatanginya, dia secara naluriah mundur, mengakibatkan rasa sakit yang tajam di wajahnya. Mengendus. Meskipun tangan Qin Keqing tidak menyentuh wajahnya, entah kenapa, wajah Minglong Wuxiang masih tergores dengan lima lubang, berlumuran darah, dan lukanya terlihat sampai ke tulang. Sebuah bekas luka terlepas dari sudut alisnya, hampir membuat bola matanya keluar. Di bawah rasa sakit yang parah, Minglong Wuxiang sangat marah, dan niat membunuhnya sangat kejam. Saya. Minglong Wuxiang awalnya adalah karakter yang kejam, dan dia bukanlah orang yang elegan. Dia langsung menyapa ibu Qin Keqing, dan darahnya menyembur. Tidak ada kesedihan. Tepat ketika Minglong Wuxiang hendak memimpin jalan untuk membunuh wanita ini, dia ditarik oleh Lu Fan. Jika itu orang lain, burung Minglong Wuxiang tidak akan membunuhnya, tetapi Lu Fan menangkapnya dan menggigitnya. Gigi berkata dengan marah. Wanita yang meninggal ini terlalu menipu. Aku akan mencabik-cabiknya. Beri aku wajah, keluhan pribadimu akan diselesaikan nanti, sekarang kita harus menemukan cara untuk membunuh Long Chen. Kata Lu Fan. Mendengar apa yang dikatakan Lu Fan, Minglong memandang Qin Keqing tanpa niat membunuh, tetapi Qin Keqing bodoh saat ini. Baru saja, dia sangat marah sehingga dia menembak langsung. Setelah dia menembak, dia menyesalinya, dan dia juga merasa terlalu ceroboh. Lagi pula, pihak lain adalah pemimpin klan Minglong. Cakarnya tidak menahan Minglong Wuxiang. Wajahnya, tapi wajah seluruh keluarga Minglong. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Kebencian ini sudah dipalsukan. Melihat wajah penuh darah Minglong Wuxiang, Qin Keqing hanya bisa menunjukkan ekspresi bangga dan menghina untuk menyembunyikan kepanikan batinnya. Seru, tunggu aku, hanya satu dari kita yang bisa meninggalkan Cold Sky Territory hidup-hidup. Minglong Wuxiang menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tenang. Dia tidak harus memberikan wajah siapapun, tetapi dia harus memberikan wajah Lufan, karena keberadaan klan Minglong semuanya bergantung pada dukungan Lembah Pilbrahma. Dia juga jelas tahu betapa bergantungnya klan Minglong di Lembah Pilbrahma. Klan Minglong hari ini tampaknya sangat cantik, dan ada banyak klan naga yang bersedia menghormati dan mengikuti mereka. Tapi itu telah memusuhi klan naga yang tak terhitung jumlahnya, dan latar belakang klan naga ini sangat menakutkan. Pilihan klan Minglong untuk bekerja sama dengan Brahma Pilfali adalah pertaruhan besar. Mereka membuka busur tanpa memutar balik anak panah. Mereka sudah meletakkan semua keripik mereka di Lembah Pilbrahma. Jika mereka kehilangan dukungan dari Lembah Pilbrahma, mereka akan langsung dibunuh oleh naga yang bermusuhan itu. Meskipun dia sangat marah, tidak peduli seberapa marahnya dia, dia harus tetap tenang menghadapi hal semacam ini. Kalau begitu biarkan aku, Qin Keqing, perhatikan baik-baik keterampilan unik keluarga Minglong. Meskipun dia tahu dia salah, sikap Qin Keqing masih keras. Lu Fan juga membenci Qin Keqing, mengira wanita ini adalah wanita pencemburu yang bisa memalingkan wajahnya lebih cepat dari buku. Orang seperti ini secara emosional tidak stabil dan tidak bisa bekerja sama-sama sekali. Di waktu normal, Lu Fan juga ingin memberi pelajaran pada tikus ini. Lagi pula, dia memiliki pendukung dan harus melampiaskan amarahnya pada adik laki-lakinya. Tapi tidak sekarang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Long Chen di Kuali Qian Kun. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana memimpin Long Chen keluar. Semuanya, kami telah kehilangan begitu banyak saudara dan saudari karena Long Chen dan keluarga Bai Long. Kami harus menjelaskan bahwa Long Chen adalah pelakunya, dan orang-orang dari keluarga Bai Long adalah kaki tangannya. Untuk membiarkan orang mati beristirahat dengan tenang, dan memberi penjelasan pada diri mereka sendiri, mereka harus mati, siapa yang mau menjadi yang pertama mengambil tindakan. Kata Lu Fan. Begitu Lu Fan mengucapkan kata-kata ini, orang-orang kuat yang hadir tercengang. Bukankah seharusnya semua orang berkerumun dan membunuh semua klan Bai Long? Mendengarkan maksud Lu Fan, hanya satu orang yang bisa mengambil tindakan. Untuk sesaat, semua orang melihat saya, melihat saya, dan saya melihat Anda, tetapi saya tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Fan. Melihat pemandangan ini, Li Tian Fan berkata, saudara Lu Fan tidak tertandingi dalam kebijaksanaan dan kekaguman. Sekarang Long Chen masih berada di kuali itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Jika semua orang berkerumun, dan Long Chen menggunakan orang-orang ini untuk menarik perhatian kita dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Petik 2. Ketika Li Tian Fan mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen adalah tuan yang sebenarnya, dan orang-orang dari keluarga Bai Long ini hanyalah sampah. Jika semua orang berkerumun dan Long Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mereka benar-benar akan menjadi gila, tetapi Lu Fan memikirkannya. Kita tidak hanya harus waspada terhadap pelarian Long Chen, tetapi juga waspada terhadap serangan mendadak. Satu orang menembak, dan kita semua berdiri untuknya, sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat mudah. Kata Lu Fan. Semua orang mengangguk, dan satu orang berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan keluarga Bai Long. Jika Long Chen tiba-tiba keluar dari tripod, meskipun orang-orang kuat yang hadir sombong, tidak ada yang berani menjamin bahwa mereka akan mampu menahan serangan diam-diam Long Chen. Lu Fan berpikir dengan sangat serius. Namun, semua orang masih melihat saya, saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang mau menjadi burung awal ini. Meskipun semua orang mengatakan bahwa mereka akan membantu untuk berperang, jika Long Chen benar-benar bergerak, yang lain benar-benar akan memberikan hidup mereka untuk menyelamatkan apa. Semua orang berdiri untukku, biarkan aku membunuh mereka. Melihat semua orang tidak menembak, Lu Fan berdiri dan berkata. Namun, pada saat dia berdiri, Qin Keqing berkata, biarkan aku datang. Qin Zhong saya sudah lama tidak berjalan di dunia. Hari ini, saya ingin reputasi Qin Zhong saya dikenal di seluruh dunia. Jangan sampai ada yang mengabaikanku, Qin Zhong. Kata-kata Qin Keqing jelas ditujukan untuk Minglong Wu Shang. Wajah Minglong Wu Shang suram, dia berharap dia akan menghancurkan wanita ini sampai mati sekarang, mulutnya terlalu bau. Jika kamu mengambil tindakan, kamu hanya bisa mewakili dirimu sendiri, bukan Qin Zhong. Saat ini, Liao Yu Huang berbicara. Wajah Qin Keqing berubah, dia memandang Liao Yu Huang dengan niat membunuh, tetapi Liao Yu Huang mengabaikan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin. Qin Zhong saya mengolah Dao Surga dengan musik, dan membunuh dirinya sendiri bertentangan dengan keharmonisan langit, bagaimana Qin Zhong bisa melawan langit. Selain itu, tidak ada murid Sekte Qin saya yang terluka atau terbunuh, dan mereka tidak memiliki kebencian atau permusuhan dengan Long Chen dan Klan Bai Long. Sekte Qin saya tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Petik 2. Anda. Kata-kata Liao Yu Huang benar dan tegas gelombang mengatakan bahwa Qin Keqing tidak bisa berkata apa-apa. Terus terang, apa hubungannya masalah ini dengan Anda, Qin Keqing? Apa yang Anda maksud dengan memanjakan diri sendiri? Wajah Qin Keqing berkerut karena marah. Wanita tua itu tidak menyukai mereka, jadi dia ingin membunuh mereka. Apa yang bisa kamu lakukan? Qin Keqing meraung, dan dalam sekejap dia mendapatkan kembali penampilannya yang cerdas. Jadi, jika kamu mengambil tindakan, ambil tindakan, tetapi kamu hanya bisa mewakili dirimu sendiri, bukan Qin Zhong. Liao Yu Huang melanjutkan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa jalan surga sedang kacau, suara surga tidak jelas, dan jiwa orang-orang takdir yang tak terhitung jumlahnya meratap, tidak memasuki reinkarnasi, tidak memasuki dunia bawah, ini adalah bencana alam. Nanti, saya khawatir akan ada bencana yang lebih mengerikan. Kita tidak terlibat dalam sebab dan akibat. Jika Anda masuk secara paksa, mungkin ada bencana. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata Liao Yu Huang, hati mereka bergetar. Ada desas-desus bahwa Qin Zhong menggunakan musik untuk mengintip ke langit, sehingga dia dapat mendengarkan suara langit dan bumi, suara 10 ribu tau, dan orang-orang dengan hati yang murni dapat mengintip rahasia surga. Jika legenda itu benar, apa yang disebut bencana alam? Apakah ini terkait dengan Longchen? Atau ada hubungannya dengan Kuali Raksasa? Untuk sesaat, jantung orang berdebar kencang, dan firasat buruk datang kepada mereka. Jalang, tutup mulut untukku, jangan coba-coba membingungkan publik. Ketika saya tidak terkalahkan di Qin Zhong, leluhur Anda tidak tahu di mana mereka berada. Anda dan Longchen mengerutkan kening dan mengira saya tidak melihatnya. Anda Jalang, apakah Anda ingin menyelamatkan mereka? Wanita tua itu ingin membunuh mereka di depanmu. Petik 2 Om Setelah Qin Keqing selesai berbicara, cakar tajam itu menembus udara, seperti sambaran petir yang menghantam keluarga naga putih, dan cakar tajam itu langsung menuju Bai Ying Sui untuk meraihnya. Bab 5153, Phoenix Nirvana. Ketika Qin Keqing mengambil tindakan, Hu Xiaoyu menjadi pucat karena ketakutan. Anda tahu, Qin Keqing berada di level yang sama dengan Lu Fan dan yang lainnya. Dan barusan, dia mencakar wajah Ming Longhu Xiang. Meskipun sedikit tak terduga, Ming Longhu Xiang juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan setiap serangan akan menyebabkan reaksi naluriahnya. Namun Ming Longhu Xiang tetap tidak mengelak, yang menunjukkan bahwa serangan Qin Keqing dapat membingungkan persepsi orang lain. Level pembangkit tenaga listrik ini, dengan amarah tanpa akhir, membunuh dengan wajah bengkok, lebih dari hantu wanita. Bahkan lebih menakutkan. Naga putih mengumpulkan darah, dan 10 ribu naga kembali ke hati mereka. Melihat Qin Keqing datang, Bai Ying Sui membanting, dan pedang panjang putih terhunus. Pada saat ini, semua murid dari klan Bai Long membentuk segel di tangan mereka, dan sisik putih di masing-masing dada mereka menyala. Itu adalah skala terbalik mereka, timbangan terbalik menyala, dan semburan cahaya ilahi mengalir ke Bai Ying Sui. Saat ini, Bai Ying Sui seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih, lekuk tubuhnya yang indah ditampilkan sepenuhnya, rambut hitamnya berterbangan, dan wajahnya serius. Dia tahu bahwa dia jauh dari lawan Qin Keqing, tetapi saat ini, dia tidak memiliki jalan keluar dan harus bertarung. Ketika semua murid klan Bai Long memberikan kekuatan mereka padanya, sisik Bai Ying Sui bersinar, dan pedang panjang di tangannya jatuh. Pada saat pedang panjang diayunkan, kemegahan ilahi yang tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan kekuatan ilahi membersihkan alam semesta. Lengan pria adalah mobil, di luar kekuatannya sendiri. Menghadapi pedang Bai Ying Sui, Qin Keqing mencibir, taktiknya tetap sama, pancaran cahaya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan auranya meledak dalam sekejap. Ledakan Bai Ying Sui menebas dengan pedang, kekosongan terbelah, dan pada saat suara keras meletus, tubuh Qin Keqing bergetar dan terbang keluar. Bai Ying Sui benar-benar menangkap pukulan Qin Keqing, dan semua orang tercengang. Anda harus tahu bahwa meskipun Bai Ying Sui adalah pemimpin klan Naga Putih, kekuatan sebenarnya hanya pada level Huo Qian Wu. Di antara berbagai klan, tidak buruk untuk dapat menempati peringkat paling banyak di 50 besar, tetapi Qin Keqing adalah master dari para master, yang teratas dari yang teratas, tetapi dia dipukul mundur oleh pedangnya. Qin Keqing terluka. Seseorang berseru, dan orang bermata tajam itu melihat ada darah yang merembes keluar dari telapak tangan Qin Keqing, menetes perlahan. Latar belakang klan Naga Putih masih sangat kuat. Kekuatan dari begitu banyak orang dipadatkan menjadi satu, dan tingkat kematiannya sangat menakjubkan. Qin Keqing terlalu ceroboh. Li Tianfan menggelengkan kepalanya dan berkata saat melihat pemandangan ini. Qin Keqing terlalu sombong, atau dia pernah diincar oleh Liao Yu Huang sebelumnya, dan merasa sangat tidak tahu malu, dan ingin segera membalas. Pada akhirnya, wajah itu tidak terselamatkan, dan malah terluka. Serangan klan Naga Putih membawa dampak ilahi yang kuat. Kerusakan yang disebabkan oleh benturan ini sangat mencengangkan, dan lukanya sulit disembuhkan, dan kekuatan takdir tidak banyak berguna. Untungnya, pukulan ini tidak mengenai titik kunci, jika tidak, bahkan jika Qin Keqing tidak dapat dibunuh, itu akan cukup untuk membuatnya kehilangan keefektifan tempurnya dalam waktu singkat. Tidak, mari kita ganti. Pada saat ini, Minglong Wu Xiang mengucapkan kalimat pembunuhan, tetapi begitu kata-kata itu keluar, Qin Keqing meraum panjang, dan cincin takdir ilahi muncul di belakangnya. Segera setelah Destiny Divine Ring keluar, energi keabadian dan takdir meletus, dan gelombang udara yang keras itu seperti bilah tajam yang merobek ruang. Pada saat ini, Qin Keqing benar-benar kejam. Sialan, apa gunanya menggunakan senjata? Apakah Anda pikir saya tidak punya senjata? Teriak Qin Keqing dengan marah, dan sebuah gukin muncul di depannya. Begitu gukin muncul, ekspresi Bai Ying Sui dan yang lainnya berubah. Itu adalah senjata ilahi dari seorang kaisar manusia. Hal yang paling menakutkan adalah Qin ini terbuat dari tulang lunas dan memancarkan kekuatan naga manusia tingkat kaisar. Long Wei itu akan menekan kekuatan mereka. Pada saat itu, semua orang kuat dari klan naga putih merasa bahwa pengoperasian kekuatan di tubuh mereka menjadi sangat sulit. Mati! Qin Keqing tiba-tiba menarik senar dengan jarinya, dan senar itu menyembul seperti tali busur. Kemudian, dia melihat bulan sabit berwarna darah, seperti bilah dewa, dengan ledakan sonic yang keras, menembus kehampaan dan menebas ke arah Bai Ying Sui. Om! Roda nasib Bai Ying Sui menyala di belakangnya. Pada saat yang sama, tanda naga putih muncul di antara kedua alisnya. Pedang panjang putih di tangannya bergetar, dan suara naga meraung, menebas ke arah bulan sabit berdarah. Ledakan! Ada ledakan, langit dan bumi berguncang, seluruh dunia berguncang, bulan sabit dihancurkan oleh pedang Bai Ying Sui, dan gelombang udara dengan Bai Ying Sui sebagai intinya dengan cepat menyebar ke sekitarnya, membentang ribuan mil jauhnya. Semua orang merasakan sakit di dada mereka ketika gelombang udara berhembus, dan perasaan mati lemas melonjak. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tampaknya kekuatan klan naga putih lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pedang Bai Ying Sui menghancurkan pukulan Kin Keqing, Kin Keqing tiba-tiba merasa wajahnya tidak bisa menggantung, dia mendengus dingin. Ini adalah kekuatan dari satu senar. Anda dapat mencoba kekuatan dua senar lagi. Piano lunas saya memiliki tujuh senar. Biarkan saya melihat berapa banyak senar yang dapat Anda tahan. Om! Kin Keqing menarik dua tali busur pada saat bersamaan. Saat dia menarik kedua tali busur, pola naga hitam menyala digukin, dan naga yang menakutkan itu terbangun. Bulan sabit sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya terbangun. Itu ditembakkan, dan setelah muncul, itu tiba di depan Bai Ying Sui. Ledakan Dengan ledakan keras, pedang panjang Bai Ying Sui meledak, dan orang-orang terkejut dan terbang keluar, dan semua murid klan Bai Long menyemburkan seteguk darah. Bai Ying Sui terkejut dan terbang keluar, darah muncrat dengan liar. Matanya penuh dengan kengganan. Bukan karena dia tidak cukup kuat, juga bukan karena murid-murid klan Bai Long tidak cukup kuat. Itu adalah saat ketika Dragon Bone Kin milik Kin Keqing pecah, menekan mereka dan mematahkan formasi simpul semua orang. Mati! Melihat formasi klan Bai Long telah rusak, Kin Keqing mendengus dingin dan menamparkan Gu Kin. Gu Kin, seperti aliran cahaya, meledak membawa kekuatan naga yang besar dan meledak langsung ke arah Bai Ying Sui. Hal yang paling menakutkan adalah tujuh senar pada piano lunas bergetar. Selama seseorang melawan, kekuatan tujuh senar akan diledakkan. Kekuatan itu cukup untuk mengejutkan mereka semua sampai mati. Langkah ini adalah yang paling ganas dari Kin Keqing. Salah satu gerakan pembunuh. Bai Ying Sui dan yang lainnya berasal dari keluarga naga, jadi dia bisa melihat sekilas kekuatan yang dikumpulkan oleh piano tulang naga. Pada saat itu, dia tahu bahwa semua orang akan mati. Feng Yu. Bai Ying Sui dan yang lainnya berseru. Pada saat ini, Feng Yu muncul di depan semua orang dan di belakangnya sepasang sayap phoenix muncul di roda takdir. Pada saat ini, Feng Yu memiliki ekspresi tegas di wajahnya dan tangan gioknya meraihnya ke arah Dragon Bone Kin. Jangan! Seru Bai Ying Sui dan Hu Xiaoyu. Ledakan. Dengan ledakan, saat Feng Yu menangkap tulang naga Kin, dia dan sayap Feng di belakangnya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Kakak, Hu Xiaoyu menjerit tajam. Om. Namun, pada saat ini gelombang kabut darah Feng Yu yang tersebar di antara langit dan bumi tersulut, dan api yang mengamuk berkumpul, dan akhirnya berkumpul menjadi sosok pirang. Ketika dia melihat Feng Yu berdiri di depan semua orang lagi, semua orang tercengang. Phoenix Nirvana. Bahkan Lu Fan, Minglong Wu Xiang dan yang lainnya merasa ngeri, dan tiba-tiba Li Tianfan berseru. Teknik Phoenix Nirvana hanya bisa dilakukan sekali dalam jangka waktu tertentu. Sekali lagi, dia pasti akan mati. Setelah diingatkan oleh Li Tianfan, Qin Keqing yang terkejut mengingat Dragonborn Qin. Om. Qin Keqing mengulangi trik lama, tulang naga Qin melakukan paksaan yang lebih mengerikan dari sebelumnya, dan langsung menuju Feng Yu. Feng Yu, cepatlah, kamu akan mati. Teriak Bai Ying Sui. Di belakang saya adalah orang yang perlu saya lindungi. Saya tidak punya jalan keluar. Xiao Yu, jika kamu bisa hidup, tolong bawa harapanku dan hiduplah dengan baik. Feng Yu melirik rubah yang menangis begitu keras Xiao Yu, dengan tangan terbuka, sayapnya membentang membuka dunia, begitu saja untuk menyambut kedatangan piano lunas. Dia tahu dia akan mati hari ini, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun rasa takut, dia hanya sedikit enggan. Karena kengganannya, dia menyerahkan hidupnya dan memberi orang lain kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, sepertinya sebuah pencerahan. Ledakan. Bai Ying Sui dan yang lainnya memejamkan mata kesakitan. Mereka tidak berani menonton adegan di mana Feng Yu terbunuh. Namun, setelah ledakan keras, sayap yang menutupi langit masih ada, dan sesosok tubuh menghalangi tubuh Feng Yu. Maju! Rambut panjang pria itu berkibar seperti dewa yang datang ke dunia, dan piano lunas yang menakutkan itu benar-benar ditangkap oleh salah satu tangannya. Pada saat itu, dunia benar-benar sunyi. Hei, ini benar-benar waktunya, akhirnya giliranku tampil. Suara cemberut dan murahan memasuki telinga semua orang yang hadir. Bab 5154 Bertaruh Cahaya ilahi menyilaukan, dan kekuatan keabadian melonjak ke langit. Di ruang bengkok, seorang pria berambut panjang menekan lunas piano dengan satu tangan. Kekuatan destruktif pada piano lunas diblokir secara paksa oleh pria itu. Ledakan Kekuatan kekerasan terus mengalir melalui langit dan bumi, dan sosok itu terus berputar, membuat orang tidak dapat melihat penampilannya. Pada saat itu, semua orang terkejut. Bai Ying Suedan yang lainnya mengira Longchen yang muncul, tetapi napas orang itu benar-benar berbeda dari napas Longchen. Dia menatap Kuali Kian Kun. Kuali Kian Kun masih ada, tapi Longchen tidak keluar. Siapa kamu? Kin Keqing berteriak dengan tajam. Ledakan. Pria itu mendorong dengan tangan besar, dan piano lunas terbang ke arah Kin Keqing seperti kilat. Wajah Kin Keqing berubah. Roda takdir berputar di belakangnya, kecemerlangan ilahi melonjak, tangannya disegel, dan tangan besar yang menutupi langit terulur dari penglihatan dan meraih piano lunas. Ledakan. Dengan dentuman keras, tangan besar itu benar-benar dihancurkan oleh lunas piano. Kin Keqing mengerang dan mundur selusin langkah sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Dia meraih piano lunas dengan kedua tangan dan hampir memuntahkan darah. Keluar. Potong. Lunas kecapi sebenarnya ada di tangan tikus sepertimu. Itu benar-benar mutiara yang cerah. Bah, sungguh sial. Ria itu mencibir. Bajingan, siapa kamu? Ruang di sekitar pria itu masih terdistorsi dan suaranya bergema di langit dan bumi sehingga tidak mungkin membedakan suara aslinya. Kin Keqing meraung. Begitu orang itu muncul, Qiang He dan semua orang di lapangan tertegun. Orang itu benar-benar mengambil lunas piano Kin Keqing dengan tangan kosong. Anda harus tahu bahwa itu adalah senjata suci kaisar. Orang-orang kuat yang hadir, termasuk Lu Fan, Li Tian Fan, Yan Hong dan yang lainnya semua bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak berani melakukan ini. Meskipun Kin Keqing tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan itu, bagaimana mungkin kekuatan menakutkan dari prajurit ilahi kaisar manusia dapat menahan darah dan daging. Mendengar raungan Kin Keqing, pria itu berdiri dengan tangan di belakang, menatap kehampaan, dan melantunkan dengan suara panjang, di depan gunung tak terbatas, istana tak terbatas, di luar gerbang tak terbatas, pinus tak terbatas, arogansi surga tidak memiliki cara untuk mengejar mimpinya, begitu dia bertemu Mo, itu kosong. Saat suara pria itu turun, ruang yang terdistorsi berangsur-angsur menjadi tenang, dan kemudian seorang pria berjubah hitam dengan wajah tampan, tetapi dengan sedikit lemak bayi, muncul di depan semua orang. Dia, dengan mata cerah, hidung mancung, dan fitur wajah lurus, terlihat seperti pria yang sangat tampan, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu memberikan perasaan yang sangat menyeramkan dan menyedihkan ketika dia berdiri di sana. Orang di sini tidak lain adalah Monian. Monian datang untuk bergabung dengan Longchen begitu dia melintasi tempat pemakaman pembangkit tenaga listrik kuno, dan kali ini, dia datang tepat. Satu langkah di malam hari, Bai Ying Sui dan yang lainnya pasti akan binasa. Setelah Monian membanting lunas Kinfei Kin dengan telapak tangannya, dia diam-diam meletakkan sarung tangan sisik naga di telapak tangannya saat dia memegang tangannya. Ternyata orang ini menghasilkan banyak uang kali ini, dan dia juga menemukan sarung tangan di kuburan. Melalui kehendak abadi tuannya dan metode uniknya sendiri, dia membangkitkannya kembali. Dengan sarung tangan setingkat prajurit ilahi yang berdaulat manusia ini, Monian berani mengambil lunas Kin Kin kecing dengan tangan kosong. Namun, orang ini sangat berbahaya. Setelah menggunakannya, dia langsung menyembunyikan sarung tangannya. Dan dia menciptakan adegan mengangkat tentara kaisar dengan tangan kosong, yang mengejutkan semua orang. Melihat mata semua orang yang ketakutan, kesombongan Monian benar-benar terpuaskan. Long Chen, kamu tidak perlu terburu-buru, tidak, kamu tidak keluar, ada aku di sini, tidak ada kesempatan bagimu untuk mengambil tindakan. Monian memandang Kian Kunding, meletakkan tangannya di bibirnya, dan berteriak keras. Monian tidak peduli apakah Long Chen bisa mendengarnya atau tidak. Tujuannya adalah agar semua orang melihat tangannya dengan jelas, sehingga tidak ada yang bisa melihat melalui trik, menerima tentara kaisar dengan tangan kosong. Monian. Saat dia melihat Monian muncul, wajah Lufan penuh dengan niat membunuh. Dia mengertakan gigi seolah-olah dia melihat musuh yang membunuh ayahnya. Monian pura-pura tercengang, dia melihat ke arah Lufan, melirik ke kiri dan ke kanan dan berkata, Hei, kenapa kamu terlihat familiar? Bekas luka di wajahmu ini. Mungkinkah Anda adalah pria yang saya potong sekop hari itu? Omong-omong, siapa nama Anda, saudara? Petik 2 Mati Lufan meraung, bila Brahma terhunus, dan roda takdir berputar di belakangnya. Di roda takdir, sosok da Brahma muncul. Pada saat itu, nafasnya langsung tersulut, dan sebilah pedang terpotong. Energi pedang datang langsung ke Monian. Hei, apakah kamu masih berpikir aku adalah Monian? Bocah bodoh, aku tidak akan dipanggil Monian jika aku tidak memukulmu hari ini. Monian tersenyum, melihat Lufan menebasnya dengan tangan besar. Membuka. Om. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan saat pedang panjang itu muncul, seolah-olah matahari yang terik muncul, dan cahaya ilahi menyinari dunia, sehingga mustahil untuk membuka matamu. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan gelombang udara bergulung, merobek langit dan bumi. Bumi bergetar, dan terkoyak. Dalam jarak sejuta mil, hukum langit dan dao menjadi kacau dalam sekejap. Gelombang udara meletus, dan semua orang kuat yang hadir terkejut dan terbang keluar. Hanya orang kuat dari Litian Fan, Yan Hong, Huang Udao, Qin Keqing, dan Luo Yu Jiao yang bisa menstabilkan tubuh mereka. Ledakan. Kekosongan terdistorsi, langit dan bumi berkedip, dan ketika debu mengendap, Monian memegang pedang panjang, menghalangi pedang Brahma Lufan. Kedua senjata ajaib saling berhadapan, Monian dan Lufan saling memandang, mata Lufan penuh dengan niat membunuh, tetapi mata Monian penuh dengan ejekan. Terakhir kali aku menderita kerugian besar gelombang karena aku tidak punya senjata di tangan, jadi aku dipuji murah olehmu. Sekarang saya juga memiliki prajurit ilahi, keuntungan anda hilang, untuk apa anda melawan saya. Petik 2. Ambisi macan tutul penjahat, senjata ilahi kaisar manusia, tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa anjingmu, kamu harus mati hari ini. Lufan menggertakkan giginya. Terakhir kali, dia jatuh ke dalam penyergapan Monian dan disekop oleh Monian. dia hampir sangat marah sehingga dia meledakan dirinya di tempat. Lufan membenci Monian bahkan lebih dari Longchen, karena Longchen adalah lawan yang seimbang dengannya, dan Monian dibunuh olehnya terakhir kali dan melarikan diri karena malu. Dia jelas tidak sekuat dia, tapi dia adalah penghinaan yang gila. Rasanya seperti singa yang bangga diprovokasi oleh nyamuk, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Lufan yang tahu perasaan itu. Oh, kamu sangat percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Monian memandang Lufan dengan wajah muram, matanya berdeguk. Apa yang kamu pertaruhkan? Jika kamu kalah, jangan menyebut dirimu Putra Brahma. Mengapa tidak menyebut dirimu Putra Monian? Monian berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan bercinta denganmu. Lufan mengamuk dalam sekejap dan mengutuk dengan keras. Mengapa kualitasmu sangat buruk? Lupakan saja, aku tidak akan memberimu gelar Putra Monian. Aku tidak punya anak sepertimu. Monian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepemilikan Brahma. Lufan meraung, dan sosok Brahma di belakangnya bergabung dengannya dalam sekejap. Pada saat itu, napasnya langsung meningkat seratus kali lipat, dan kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang Monian kembali. Bab 5155, foto tepi lepas tak terbatas. Ketika Lufan meneriakkan kata-kata Brahma Posesian, Lithian Fan dan yang lainnya semua terkejut. Mereka semua tahu bahwa kepemilikan Brahma adalah trik terkuat Lufan, dan dia segera menggunakannya. Ledakan. Ketika Lufan memanggil kepemilikan Brahma, seluruh dunia meraung, dan cahaya ilahi yang tak berujung bergerak. Saat ini, ada bayangan Brahma di tubuhnya. Dia seperti reinkarnasi dewa, kekuatan takdir, keabadian, dan keyakinan digabungkan menjadi satu. Nafasnya menindas alam semesta, meruntuhkan alam semesta, dan retakan di angkasa muncul dari sisinya, seolah-olah dunia aku tidak tahan lagi dengan kehadirannya. Mati, Brahma hancurkan Tuhan. Lufan meraung, kekuatannya berkumpul di pedang panjang itu. Pada saat ini, dia seperti orang gila, tanpa ragu, pedangnya jatuh, dan ledakan sonic yang keras menandakan bahwa pukulan ini akan menghancurkan seluruh dunia. Menghancurkan. Sepertinya ini mendesak, tapi, terus kenapa? Tanpa keunggulan senjata, aku pasti bisa mengalahkanmu hari ini. Foto tepi lepas tak terbatas. Teriak Monian, dan ruang di belakangnya terdistorsi. Tidak ada roda takdir yang muncul, tetapi pohon pinus kuno muncul. Begitu pohon pinus keluar, aura kuno dan sunyi menyembur keluar. Pada saat itu, hukum seluruh dunia tampaknya telah berubah, dan orang-orang seolah berada di era lain. Nafas langit dan bumi telah berubah, dan hukum juga telah berubah. Dunia ini sepertinya telah menjadi dunia yang aneh karena kemunculan pohon pinus. Monian berdiri di bawah pohon pinus kuno, dan orang itu berdiri tegak, seperti pohon pinus dan cemara kuno. Wajahnya yang malang masih tidak bisa menahan aura hikmat dari harta karun itu. Napasnya seluas langit alam semesta dalam sekejap. Om! Di hadapan pukulan kekuatan penuh Lufan, Monian mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan dia menerima pukulan Lufan begitu keras. Ledakan. Terdengar ledakan keras, suara itu mengguncang alam semesta, rune jalan runtuh, pecahan waktu berterbangan, dan Lufan serta Monian mundur pada saat bersamaan. Pada saat itu, orang-orang kuat yang hadir berseru. Lufan tidak keberatan, dan Monian masih menangkap pukulannya, yang menunjukkan bahwa kekuatan Monian terlalu menakutkan. Bai Yingzui, Feng Yu, dan yang lainnya sama-sama terkejut sekaligus senang melihat Monian begitu kuat. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen akan memiliki saudara yang begitu menakutkan. Ayo kita lakukan bersama, jangan khawatir kehilangan muka. Litian Fan tiba-tiba berhenti minum, dan dia yang pertama bergerak, dan dia langsung pergi ke Bai Yingzui dan yang lainnya. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga mengambil tindakan. Mereka semua melihat ada yang tidak beres. Seorang Monian sudah sangat menakutkan. Jika Longchen dibuat abadi, bahkan jika Longchen dan Monian memiliki kekuatan yang sama, keduanya bergabung. Ada kemungkinan besar untuk menerobos blokade mereka dan keluar, yang merupakan hasil terakhir yang ingin mereka lihat. Namun, pada saat Litian Fan bergerak, kehampaan bergetar. Monian, yang awalnya berada di depan Lu Fan, tidak tahu bagaimana harus bergerak, tetapi tiba-tiba muncul di depan Litian Fan dan menamparkan wajahnya. Wah, berhasil. Monian menamparkan Litian Fan dengan sebuah tamparan. Dia terkejut dan senang. Dia menggunakan kekuatan penglihatan untuk bergerak di udara. Mahir. Namun, trik ini adalah rahasia dari garis keturunan Wu Liang Gong. Saat dipindahkan, fluktuasi permukaan udara sangat kecil dan sulit bagi orang untuk mendeteksinya, jadi Litian Fan tidak memiliki induksi apapun. Dan Monian menggunakan sihir tamparan Longchen. Keduanya, terhubung bersama, bisa disebut kombinasi sempurna. Tamparan ini membuat hati Monian gembira, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Pada saat itu, dia mengerti bahwa gerakan dan keterampilan mengayunkan lengannya tidak sebaik Longchen, tetapi dia bisa menebusnya dengan gerakan ini. Monian menembak Litian Fan pergi, tapi Qin Keqing, Huang Wudao, Luo Yu Jiao, Yan Hong dan yang lainnya sudah bergegas ke Bai Ying Sui dan yang lainnya. Aku cukup tidak tahu malu untuk bertanya pada diriku sendiri, tapi aku tidak menyangka kalian lebih tidak tahu malu dariku. Sepertinya saya masih harus terus bekerja keras. Di hadapan serangan mendadak orang banyak, Monian mendengus dingin, tangannya membentuk segel, dan tiba-tiba sebuah istana yang indah muncul di depan semua orang. Ledakan. Istana dengan radius puluhan ribu mil menutupi Bai Ying Sui dan yang lainnya di dalamnya dalam sekejap. Tidak hanya itu, bahkan kuali kian kun tempat Longchen berada juga dilindungi. Boom-boom-boom. Qin Keqing, Huang Wudao, Luo Yu Jiao, Yan Hong, dan lainnya semuanya terlempar keluar oleh cahaya ilahi yang luar biasa di luar kuil. Pada saat itu, mereka semua ngeri. Apa ini? Istana ini dikatakan sebagai penglihatan, bukan penglihatan, itu adalah senjata ajaib, bukan senjata ajaib, itu nyata, tidak dapat merasakan keberadaannya, itu ilusi, tetapi semua orang terpesona oleh blok kecemerlangan ilahi. Panggilan. Qin Keqing melakukan tembakan pertama, dengan lunas Qin di tangannya, dan segera membantingnya ke arah istana. Om. Piano lunas menabrak tirai tipis, dan tirai tipis tenggelam sesaat, dan sebuah lubang besar muncul, tetapi segera kekuatan besar datang, dan piano lunas memantul keluar lagi. Ekspresi Qin Keqing berubah. Kekuatan lunas piano membentur tirai tipis, tapi tidak bisa dilepaskan. Itu dipantulkan kembali. Hei, istana ini adalah pria pelit itu, satu-satunya harta yang diwariskan kepadaku gelombang hari ini, aku akhirnya mengangkat alisku. Melihat pukulan Qin Keqing gagal, sebuah batu di hatinya tiba-tiba meletakkannya. Istana ini adalah harta karun yang disayangi dan diwariskan kepadanya oleh Tao Iskwede saat itu. Dia berkata bahwa ini adalah tanda dari penguasa istana masa depan. Itu lebih berharga daripada kehidupan dan harus dilindungi. Saat kekuatannya mencapai, token akan terbuka secara otomatis untuk digunakannya. Hanya saja Monian telah dijebak oleh Tao Iskwede selama bertahun-tahun, dan dia telah lama berhenti mempercayainya. Tetapi ketika dia mencapai keabadian, istana perungus ukuran kepalan tangan yang diberikan kepadanya oleh Tao Iskwede ternyata adalah langsung muncul di lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, istana perungu mengajarinya serangkaian latihan, dan pada saat yang sama mengajarinya formula kerajaan yang dicoba oleh Monian. Formula kerajaan ini menggunakan tata letak aula perungu pertahanan mutlak. Monian pernah mencobanya sebelumnya. Pertahanan mutlak ini sangat mencengangkan. Bahkan dengan senjata ilahi kaisar manusia, itu tidak bisa dipatahkan. Pada saat ini, Monian menemukan bahwa orang yang tidak bermoral itu benar-benar memberinya harta yang mengerikan. Karena harta karun inilah Monian sangat percaya diri, karena dia tahu bahwa keberadaan aula perungu dapat melindungi keselamatan semua orang. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan cahaya guntur bergerak, dan tombak guntur di tangan Huang Udao menusuk penghalang aula perungu. Demikian pula, sebuah lubang muncul dan memantul keluar. Pada saat itu, wajah mereka berubah. Ayo lakukan bersama dan bunuh Monian. Teriak Lu Fan dengan marah, tangannya membentuk segel, dan di atas kepalanya, gambar dewa muncul. Itu adalah gambar ilahi Brahma yang dipanggil olehnya dan langsung menuju tudung Monian. Bab 5156, membunuh Bang Samu sendiri. Lu Fan tidak tahu kuil apa itu, dan dia tidak ingin tahu. Dia hanya tahu bahwa Monian tidak bisa membiarkannya tertunda lebih lama lagi. Long Chen tidak bergerak sama sekali di Kuali Kiankun. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, meskipun dia tidak pernah percaya bahwa Long Chen dapat menyerap begitu banyak kekuatan surga dan api. Tapi dia tidak berani bertaruh. Jika Long Chen, seperti dia, memiliki cara untuk menyegel energi itu, itu akan rusak. Sekarang aura Kuali Kiankun sudah mulai melemah, dan hukum kehancuran yang mengerikan juga sudah mulai membusuk, sehingga mereka bisa menyerang Long Chen. Namun, untuk membunuh Long Chen, Anda harus melewati Monian terlebih dahulu, dan apakah itu untuk membunuh Monian, atau Bei Ying Sui dan lainnya, Long Chen pasti akan bereaksi, sehingga mereka dapat menguasai inisiatif. Ledakan Lu Fan segera meluncurkan peta Dewa Takdir, cahaya ilahi di peta mengalir, dan kekuatan kekaisaran yang menakutkan mengunci Monian, dan pada saat ini, unikon api langit di belakang Lu Fan meraung, dan sebuah meteor yang menyala ditembakkan. Unikon api selalu berada di sisi Lu Fan hari itu, tetapi tidak pernah bergerak. Bahkan, itu telah mengumpulkan kekuatan. Sekarang setelah selesai mengumpulkan kekuatan, sebuah meteor yang menyala keluar dari mulutnya. Ini adalah pukulan terkuat dari Skyfire Kilin. Itu melampaui Malapetaka pada saat yang sama dengan Lu Fan, dan pada saat yang sama menjadi abadi. Menurut perintah Lu Fan, itu akan menyatukan semua kekuatan, menunggu Lu Fan mengeluarkan perintah. Nyatanya, jauh sebelum Monian muncul, Lu Fan sudah mengisi Skyfire Kilin. Dia mengunci lawan dengan peta Dewa Brahma dan memenjarakan lawan. Saat Skyfire Kilin menyerang, Monian pasti akan mati. Langkah ini awalnya disiapkan oleh Lu Fan untuk Long Chen. Setelah pertempuran terakhir dengan Long Chen, Lu Fan tahu bahwa Long Chen sangat kuat. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menang secara mengejutkan dan tidak pernah memberinya kesempatan. Sekarang, Long Chen tidak muncul, Monian lahir, dan Lu Fan menggunakan gerakan pembunuh super ini pada Monian. Aku berkata, tanpa keunggulan senjata, kamu adalah omong kosong, tetapi jika kamu tidak percaya, maka aku akan menunjukkan kepada Mucara Tuan Mumu. Monian membuka tangannya yang besar, pedang panjang di tangannya menghilang, dan sebuah busur tulang muncul di tangan Monian. Mengaum. Begitu busur tulang putih muncul, raungan naga raksasa bergema di seluruh alam semesta. Pada saat itu, bahkan Kin Keqing terkejut. Saat Monian menunjukkan langit tulang putih, piano lunas tiba-tiba bergetar, seolah ketakutan. Busurnya juga terbuat dari lunas. Kin Keqing tampak ngeri. Yang paling mengejutkannya adalah busur panjang lunas Monian tampak lebih kuat, dan lunas Kinnya dikejutkan oleh momentumnya, menimbulkan ketakutan, bahkan ketakutan. Izinkan saya memperkenalkan, pedang sebelumnya adalah pedang liang yang baru saja saya peroleh, dan busur besar ini berasal dari busur tujuh senar lunas yang ditinggalkan oleh seorang pahlawan. Itu tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mantan tuannya telah meninggal, dan sekarang saya membangkitkannya, mulai sekarang, kita akan bertarung berdampingan. Roar, ke Lire, biarkan darah orang jahat datang untuk memberi penghormatan kepada mantan tuanmu, ucapkan selamat tinggal kepada tuanmu, dan saya yakin dia bisa mendengar suaramu. Monian berhenti minum. Mengaum. Dengan teriakan Monian, busur tujuh senar lunas bergetar hebat, dan raungan naga terdengar lagi. Kali ini, raungan itu dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan, kengganan, dan nostalgia yang tak ada habisnya. Berdengung. Tiba-tiba Monian menarik busurnya, busur itu seperti bulan purnama, dan kecemerlangan dewa tujuh warna memadat di tali busur, membentuk panah berwarna-warni. Pergi, katakan padanya, kamu telah dilahirkan kembali dari darah. Teriak Monian, minumlah. Ledakan. Dalam raungan naga, panah tujuh warna itu seperti sambaran petir, melewati kehampaan dan menembak ke peta dewa Brahma. Dia juga meluncur. Pada saat itu, wajah Lufan berubah, dan dia kehilangan kuncinya pada Monian dalam sekejap. Kamu masih harus mati, Lufan meraung. Kuncinya dipatahkan oleh Monian, tetapi saat ini, meteor api, yang berisi kekuatan seumur hidup dari unikon api langit, telah tiba di depan Monian, dan sudah terlambat baginya untuk bersembunyi. Kamu terlalu naif. Monian mencibir, busur tujuh senar lunas di tangannya terbang ke udara. Tangan Monian dengan cepat membentuk segel, dan dalam sekejap mata, lusinan segel terbentuk. Om. Busur tujuh senar lunas tiba-tiba membesar. Di langit, tali busur besar menghalangi jalan meteor api. Ketika meteor yang menyala mengenai tali busur, busur tujuh senar lunas langsung bengkok, lalu lengan busur tiba-tiba diluruskan, dan meteor yang menyala yang mengenai tali busur itu terpental keluar. Apa? Semua orang tertegun untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Monian telah menemukan cara retak yang begitu cerdik, menggunakan elastisitas tali busur untuk memantulkan meteor yang menyala. Ayo cepat! Minglong Wuxiang berteriak ngeri. Dia ngeri menemukan bahwa meteor yang menyala itu benar-benar memantul ke arah keluarga Minglong. Puff puff! Namun, pengingatnya tidak ada artinya. Sebelum kata-kata itu jatuh, meteor yang menyala itu telah meluncur ke pembangkit tenaga listrik klan Minglong. Dimanapun meteor yang menyala itu lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan. Itu adalah pukulan telak dari Skyfire Kilin, apalagi murid-murid ini. Bahkan jika Wuxiang Minglong terlambat untuk mengambil tindakan pencegahan, dia masih akan membenci barat laut. Anda tahu, langkah ini untuk membunuh Longchen. Siap! Ledakan! Meteor yang menyala melewati bumi, dan parit yang dalam ribuan mil dibajak di tanah gelombang meteor yang menyala terus bergerak maju, dan kekuatan penghancur yang dikandungnya tidak menyebar, dan sepertinya itu akan terjadi. Bergegas ke dunia di ujung jalan, semua gunung dan sungai di sepanjang jalan dihancurkan olehnya. Aku sayang. Monian juga terkejut dengan pukulan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, keringat dingin keluar di punggungnya. Dia tidak menyangka serangan unikon api hari itu akan sangat mengerikan. Jika dia tidak punya ide dan menggunakan trik sulap busur tujuh senar lunas ini, di bawah balok keras, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Kau terlalu kejam? Bukan. Apakah kamu sedang terburu-buru? Bahkan membunuh bangsamu sendiri. Monian menyaksikan klan Minglong dan banyak pusat kekuatan klan lainnya terbunuh oleh pukulan ini. Lupa menaburkan garam di luka mereka. Dan Minglong ushang dan yang lainnya tercengang. Para jenius dari keluarga Minglong dihancurkan oleh satu pukulan. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga Minglong. Otak Minglong ushang berdengung, dan pada saat itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, meraung, kabut darah mekar di sekujur tubuhnya, api berwarna darah naik ke langit, dan raksasa hitam muncul di roda takdir. Naga, hari ini adalah kematianmu atau kematianku. Minglong ushang meraung, dan segera membakar esensi darahnya. Pada saat ini, dia juga menjadi gila. Memegang pisau panjang berwarna darah, dia melangkah keluar dan menebas Monian dengan satu pisau. Pendirian. Semua ditembak. Lu Fan juga meraung, memegang bila Brahma dan membunuh Monian lagi. Pada saat ini, Qin Keqing, Li Tianfan, Huang Wu Dao, Luo Yu Jiao, dan lainnya bergegas. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa mereka harus keluar semua. Bab 5157, Pedang Panjang Menakuti Orang Yang Sombong, dan Busur Ilahi menyembunyikan keburukan. Kekuatan Monian menakutkan, dan tidak ada yang berani membencinya lagi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Monian lagi, begitu Long Chen berhasil melampaui Malapetaka dan keduanya bergabung, itu akan menjadi Malapetaka bagi mereka. Sepuluh tahun di sungai dan danau dengan Busur, anak panah hancur, langit dan bumi cerah, dan langit dan bumi bergerak, tapi akulah satu-satunya yang membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya telah melakukan semua perbuatan baik, dan pahala saya tidak terbatas. Hari ini, saya pantas mendapatkan kesempatan ini untuk membuat dunia terkenal. Ayo, biar badai datang lebih dahsyat. Semua arogansi ditembakkan bersamaan, pada saat itu situasinya berubah, alam semesta bergetar, tetapi Monian bahkan lebih bersemangat. Pada saat itu, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin menangis. Ini adalah momen puncak yang dia impikan. Saat ini, dia adalah protagonis dunia ini, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Pinus tidak terbatas, jarumnya mengusir setan. Teriak Monian, dan dalam penglihatan di belakangnya, pohon pinus yang menutupi langit melonjak, jarum pinus jatuh dari pohon pinus. Busur besar di tangannya ditarik, dan tangan yang menarik tali busur membuat banyak hantu, tali busur itu bergetar, dan jarum pinus membentuk semburan anak panah yang ditembakkan, menembakkan ribuan anak panah dalam sekejap. Cici. Jarum pinus berubah menjadi panah, menembus kehampaan, dan kekuatan kekaisaran gelisah, mengejar jiwa, bahkan Lu Fan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh nafas panah. Ledakan. Lu Fan bergegas ke depan tim, berteriak dengan marah, dan menebas dengan bilah berahma di tangannya. Niat awalnya adalah untuk menebas torren dengan satu pedang dan memberi setiap orang kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan. Pedang menebas panah, panah itu hancur, dan dia terkejut dan terbang keluar. Apa? Lu Fan kaget dan marah. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi hanya satu anak panah yang patah. Melihat panah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, Lu Fan berteriak dengan marah. Tudang perisai berdiri di depannya. Boom-boom-boom. Panah ditembakkan ke peta dewa, menyebabkan riak, dan kekuatan tumbukan yang sangat besar membuat Lu Fan mundur berulang kali. Yang lain juga memblokir panah Monian satu demi satu. Seperti Lu Fan, mereka ditembak mundur oleh semburan panah yang menakutkan. Tuduhan mereka terganggu oleh pukulan Monian. Kesombongan yang tak tertandingi hanyalah sekelompok rakyat jelata, dan pemimpin yang luar biasa hanyalah badut yang melompat ke balok. Hari ini, mari kita saksikan pedang panjang Monianku menakut-nakuti orang yang sombong, dan busur ilahi menguasai kerumunan. Berteriak dengan keras. Bai Ying Suedan yang lainnya tertegun. Pada saat ini, Monian, satu orang dan satu busur, benar-benar membuat Lu Fan dan yang lainnya kewalahan tanpa kekuatan untuk melawan. Seberapa sombong dan mendominasi ini? Anda harus tahu, Lu Fan dan yang lainnya, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada taraf. Di bidangnya masing-masing, mereka semua adalah master, tetapi sekarang mereka ditekan oleh Monian sendirian. Menonton gambar yang menakutkan ini, mendengarkan retorika Monian, saya harus dikatakan, Monian tercengang saat ini. Angin dan hujan sudah terlambat, dan dia tidak bisa bertahan lama. Selama dia mengembuskan nafas, saat dia menarik nafas, itu juga akan menjadi takdirnya. Li Tianfan memegang papan catur hitam pekat, seperti Lu Fan. Sebagai perisai, dia berteriak keras melawan semburan anak panah. Papan catur juga merupakan senjata suci kaisar. Setiap anak panah Monian jatuh di atasnya, menyebabkan riak. Kekuatan kekerasan diturunkan oleh papan catur, dan tidak akan membahayakan Li Tianfan. Tapi orang lain tidak seberuntung mereka berdua. Mereka semua perlu menggunakan senjata mereka untuk terus memblokir panah itu. Di atas setiap panah, ada kekuatan kaisar yang menakutkan, yang membuat lengan mereka mati rasa. Tapi harus menanggungnya. Pada saat ini, mereka harus menghindari keunggulan mereka dan mundur untuk sementara. Tetapi saat ini, jika ada yang mundur saat ini, itu berarti siapa yang pengecut, dan itu juga membuktikan siapa yang paling lemah dalam kelompok orang ini. Pertama-tama, untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada lembah Pil Brahma, bahkan jika itu untuk muka, mereka tidak dapat mundur. Selain itu, mereka juga setuju dengan ide Li Tianfan. Mo Nian menembakkan ratusan anak panah dalam sekejap mata. Selama mereka menahan beberapa nafas, ketika kekuatan Mo Nian habis, atau saat mereka mulai bernafas, mereka menembak pada saat yang sama, dan Mo Nian akan mati. C. Kalian terlalu meremehkan Tuan Mo. Hanya dengan output ini, Anda masih perlu bernafas. Katakan saja, saya bisa syuting sampai Juli tahun depan dalam satu tarikan nafas, apakah Anda percaya? Mo Nian mencibir. Kamu benar-benar kentut, Ming Long Wuxiang mengutuk keras. Sungguh aneh bahwa beberapa orang mempercayai omong kosong semacam ini. Namun, Mo Nian bisa bergerak sambil tetap bisa berbicara tanpa tersipu dan terengah-engah, yang membuat Lu Fan dan yang lainnya merasa kagum. Faktanya, gerakan Mo Nian adalah untuk memprovokasi kekuatan penglihatan untuk digabungkan dengan busur tujuh senar lunas di tangannya untuk memancarkan panah yang menakutkan. Dengan kekuatan Mo Nian saat ini, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari senjata ilahi kaisar sama sekali, tetapi sebagian besar kekuatannya dalam gerakan ini berasal dari sebuah penglihatan, dan penglihatan ini baru benar-benar terbangun setelah dia maju ke keabadian. dari pinus hijau muncul dengan vitalitas dan energi yang tak ada habisnya. Memang tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa serangan dengan frekuensi ini dapat bertahan hingga tahun depan, tetapi menurut perkiraan Mo Nian, jika berlangsung selama setengah jam, tidak ada masalah sama sekali. Ledakan Mo Nian terus menarik tali busur dengan tangan kanannya. Tali busur dan tangannya membentuk hantu, dan ruang terus terdistorsi. Bayi Ying Suedan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. mereka belum pernah melihat frekuensi yang begitu mengerikan, kecepatan serangan seperti itu. Telah menumbangkan persepsi mereka tentang kecepatan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam raungan tak berujung, Lufan dan yang lainnya dipaksa untuk bergerak, Mo Nian membungkuk dan menekan semua orang. Meskipun ada murid lain di sekitar gelombang anak-anak takdir yang kuat ini, di sini saat ini, seperti semut, menyaksikan serangan teroris Mo Nian, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk maju. Meski tidak takut mati, namun karena kekuatannya yang terbatas, mereka terpaksa menyerang. Diperkirakan mereka akan dikejutkan oleh gelombang udara yang mengerikan sebelum mereka mencapai lingkaran pertempuran. Mereka hanya bisa cemas dari kejauhan, dan tidak ada Lufan dan lainnya. Mereka tidak berani bertindak gegabu atas perintah manusia. Faktanya, Lufan dan yang lainnya juga sangat cemas, tetapi murid-murid itu tidak banyak membantu mereka. Jika mereka mengambil risiko serangan mendadak, Mo Nian hanya membutuhkan beberapa anak panah, dan mereka mungkin akan memusnahkan seluruh pasukan mereka. Kali ini, terlalu banyak orang yang tewas dalam perampokan tersebut, dan tidak ada cara untuk menambah korban. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membuat perbedaan saat mereka kembali. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan di kehampaan. Di kejauhan medan perang, ruang meledak, dan energi iblis yang sangat besar menghantam seperti air pasang, diikuti oleh sekelompok sosok mengerikan. Ups, penghalang inti skyfire telah menghilang, dan monster telah menembus dunia. Seru Feng Yu saat melihat sekelompok monster membunuh mereka. Melihat kedatangan monster, Lufan meledak dalam ekstasi, dan langsung berteriak ke arah monster. Segera setelah kelompok monster ini muncul, energi menakutkan dari pembuluh darah surgawi menyapu langit, dan pemimpinnya ternyata adalah 10 monster tingkat suci surgawi berurat 6, dan salah satunya adalah pemimpin klan iblis bumi. Di belakang mereka, ada puluhan ribu sanmei Tian Sheng, dan kemudian pasukan monster yang tak ada habisnya. Ketika Lufan memberi perintah, pemimpin klan iblis berteriak, dan secara pribadi memimpin pusat kekuatan klan iblis untuk membunuhnya. Pada saat itu, ekspresi Mo Nian berubah. Bab 5158 banding 0 tanggal 1 Juni. Bagaimana mereka datang? Hati Mo Nian membeku. Bukankah dia mengatakan bahwa inti dari alam iblis api surgawi tidak dapat didekati oleh monster? Mengapa orang-orang ini tiba-tiba muncul? Apa yang tidak diketahui Mo Nian adalah bahwa Long Chen menghancurkan batu sumber Tianhuo, dan semua sumber api di domain iblis Tianhuo dihancurkan oleh Long Chen. Dan kesengsaraan surgawi Long Chen mengekstraksi kekuatan guntur surgawi dari sebuah domain, hukum seluruh dunia telah runtuh, dan penghalang pada inti api surgawi menjadi semakin lemah. Jembatan surga dan malam dan jalan menuju Brahma juga telah runtuh satu demi satu, dan alam iblis api surgawi telah kehilangan dukungan hukumnya dan mulai menjadi kacau. Pembangkit tenaga dari klan EarthD men juga memperhatikan perubahan di sini, dan menemukan bahwa penghalang luar angkasa sangat lemah, jadi mereka datang langsung dari langit. Ketika mereka baru saja muncul, mereka melihat sekilas Long Chen di Kuali Kiankun. Pada saat ini, Kuali Kiankun dikelilingi oleh guntur dan api, tetapi tidak lagi terlihat seperti dulu. Dinding Kuali mulai menjadi transparan, dan orang bisa melihat cakram Long Chen duduk di dalamnya. Pada saat itu, pemimpin klan Old Demon segera mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan tanpa sapaan Lufan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Merayu. Orang tua dari klan EarthD saya tidak tahu kapan, ada tanduk tambahan di tangannya. Ketika klakson berbunyi, termasuk pembangkit tenaga manusia dan iblis tingkat 3 tingkat suci surgawi, mata mereka menjadi merah darah dalam sekejap, dan mereka bergegas dengan panik. Kuil dipanggil ke Monian. Boom boom boom. Monster-monster itu terpental satu demi satu. Akibatnya, beberapa monster meledak di depan pesona. Darah iblis kental menginfeksi pesona. Asap hitam tebal membumbung dari pesona, dan darah iblis mulai merusak pesona. Omong kosong. Monian tidak menyangka bahwa esensi darah monster itu benar-benar dapat merusak pelipis perunggunya. Kuil perunggu adalah harta pusaka dari garis keturunan yang tak terukur, dan tidak berkarat, tetapi pesona tidak tahan, dan kekuatan pertahanannya terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan semakin menurun. KKKK. Beberapa monster telah berhasil melekat pada pesona melalui esensi darah, dan mulai menggigit pesona dengan gigi mereka, mengeluarkan suara yang keras. Ledakan. Pada saat ini, 10 orang kuat dari klan Earth Demon berbaris, menekan tangan mereka ke penghalang. Krune beredar di sekitar tubuh mereka, dan aura milik enam orang bijak surgawi meletus. Pada saat itu, seluruh pesona bergetar. KKKK. Berpusat pada mereka, celah muncul di penghalang. Wajah Monian sangat berubah, setan-setan tua ini terlalu menakutkan, kuali perunggu tidak bisa menahannya lagi, dan Longchen di dalam kuali masih menutup matanya, dan tidak ada jejak nafas, sepertinya dia berada di saat kritis. Membunuh. Tepat ketika Monian terganggu dan tangannya melambat, Lu Fan tiba-tiba meraung, seluruh tubuhnya meledak, dan dia memegang sosok Dewa Brahma dan pergi ke hulu. Pada saat yang sama, Yan Hong, Li Tianfan, Huang Wu Dao, Luo Yu Jiao, Minglong Wu Shang, Qin Keqing, dan lainnya juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas, dan kelemahan Monian segera ditangkap oleh mereka. Tetap, lawan. Mereka semua datang dengan prajurit ilahi kaisar manusia di tangan, membentuk serangan gabungan, yang luar biasa dan tak terbendung. Semburan panah Monian tidak bisa menghentikan mereka untuk mendekat. Sial, kupikir itu pertunjukan yang ringan, tapi aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, aku akan dipaksa untuk menunjukkan kartu trufku. Sekarang Monian sedang diserang oleh musuh, dia menarik nafas dalam-dalam, wajah tersenyum hipi sebelumnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh tatapan serius, dia berbisik. Darah dan api menyatu, cinta dan benci terjalin, kebencianku berasal dari hilangnya cintaku. Benci di hati, di dalam Tuhan, di dalam roh, di dalam jiwa, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dihapuskan. Tolong taruh cintamu di tubuhku, hatiku, Tuhanku, jiwaku, dan rohku, gunakan lunas dan busur tujuh senar sebagai media, gunakan langit dan bumi sebagai penghubung, dan berikan semua kekuatan moco dengan kekuatan tak terbatas. Petik 2 Ketika Monian mengatakan momen tanpa batas moco, busur tujuh senar lunas di tangan Monian tiba-tiba menyala, meledak dengan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan, seindah matahari. Pada saat yang sama, nafas suci, luas dan abadi meletus seperti gunung berapi. Lu Fan, Yan Hong, Li Tianfan, Huang Wu Dao, Luo Yu Jiao, Minglong Wu Shang, Qin Ke, yang baru saja bergegas ke Longchen, Qing dan yang lainnya tersapu oleh gelombang udara yang menakutkan, dan pada saat yang sama mengerang, dan terbang ke belakang. Boom-boom-boom. Lu Fan dan yang lainnya terbanting ke tanah dan meluncur keluar. Dia benar-benar membangunkan prajurit ilahi kaisar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Li Tianfan tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat ke arah Monian, yang memegang busur panjang dan memancarkan aura kaisar. Tidak mungkin, jika alam abadi ingin membangunkan prajurit dewa kaisar dan berbagi semangat kaisar, dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dia seharusnya menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan setengah dari kekuatan busur besar, dan busur besar itu telah sepenuhnya mengenalinya sebagai master, jadi dia bersedia membagikan kekuatannya. Lu Fan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan kaget dan marah. Semua orang masih kaget saat mendengar analisis Lu Fan. Meskipun mereka bisa mengendalikan senjata ilahi kaisar manusia, mereka hanya bisa menggunakan kurang dari 10% dari kekuatannya, sementara Monian bisa menggunakan 50%. Bukan lawan Monian sama sekali. Om. Pada saat ini, Monian telah bergegas di depan orang-orang kuat dari klan Earth Demon, dan busur panjang tiba-tiba terbanting, menghancurkan seperti senjata, busur tujuh senar lunas bergetar, dan panah 10 ribu mil di atas sembilan langit memadat. Dengan tindakan Nian, panah raksasa itu seperti duri yang menggelegar, dan langsung menuju ke 10 pusat kekuatan Sagesurgawi 6 Meridian. 10 pembangkit tenaga Earth Demon hendak menghancurkan penghalang. Saat Monian datang untuk membunuh mereka, ekspresi mereka berubah. Sengatan, pukulan yang bisa mengancam nyawa mereka. Bersama untuk menghadapi musuh. Pemimpin klan Earth Demon berteriak, dan tongkat tulang di tangan semua orang bersinar. 6 rune vena Sagesurgawi beredar di sekitar mereka, dan 10 tongkat tulang benar-benar memadatkan perisai besar. Ledakan. Panah raksasa ribuan mil menusuk perisai, dan dengan suara keras, perisai itu meledak, dan orang-orang kuat dari klan Earth Demon memuntahkan darah dan terbang keluar pada saat yang bersamaan. Bang! Tepat ketika Monian berhasil dalam satu serangan dan memukul mundur orang-orang kuat dari klan Earth Demon, sesuatu yang buruk terjadi. Penghalang kuil perunggu akhirnya terbuka di bawah gigitan monster yang tak terhitung jumlahnya. Mati, klan naga putih. Minglong Wuxiang raung, keluarga Minglong semuanya telah mati selain dirinya sendiri. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Lufan, tetapi memindahkannya ke keluarga Bailong, wajahnya galak dan membunuh. Kamu berani. Monian sedang terburu-buru. Dia tidak peduli dengan orang kuat dari klan Earth Demon, dan bergegas menuju klan White Dragon seperti sambaran petir. Om! Tiba-tiba, peta dewa menutupi langit dan menghalangi jalannya. Busur besar di tangan Monian menghantam peta dewa dengan suara keras. Kali ini, Monian gagal menembus peta dewa dan ditembak oleh peta dewa. Kembali. Kamu bukan satu-satunya yang bisa membangkitkan prajurit ilahi Kaisar. Saya bisa melakukannya bahkan dengan mengorbankan seratus tahun hidup. Sosok Lufan muncul di depan Monian. Pada saat ini, kerutan muncul di sudut matanya, dan bahkan benang putih muncul di rambutnya, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Kamu bajingan? Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Mereka terbunuh. Lufan memandang Monian, matanya penuh kesenangan setelah balas dendam, dia membangunkan peta dewa Brahma, memorbankan seratus tahun hidup, hanya untuk menggunakan memecahkan pertempuran ini secepat mungkin. Mati. Minglong Wuxiang meraung untuk membunuh keluarga Bai Long. Bai Yingzui, Feng Yu, Hu Xiaoyu dan yang lainnya mengepalkan senjata mereka. Mereka tahu mereka akan mati hari ini, tetapi mereka tetap tidak takut. Pergi sekuat tenaga, tunda selama yang kamu bisa, dan beli terakhir kali untuk Longchen. Bai Yingzui memberikan perintah terakhir kepada semua murid klan Bai Long. Om. Tepat ketika Minglong Wuxiang hendak bergegas di depan Bai Yingzui dan yang lainnya, dia tiba-tiba terkejut, dan dengan suara piano, Minglong Wuxiang tiba-tiba terbang terbalik. Qin Keqing, Bajingan. Minglong Wuxiang meraung, dia tidak berharap Qin Keqing mengambil tindakan terhadapnya, menggunakan kekuatan ruang untuk menarik Minglong Wuxiang ke belakang. Aku berkata, hidup mereka adalah milikku, dan tentu saja aku, Qin Keqing, akan menerimanya. Qin Keqing mendengus dingin, lunas Qin di tangannya horizontal, dan dia mendorong lunas Qin, membawa napas Kaisar Dao yang menakutkan, seperti gunung dan gunung, menekan Bai Yingzui dan yang lainnya. Sebelumnya, pukulannya dihadang oleh Monian, yang membuatnya kehilangan muka. Kali ini, dia ingin mendapatkan kembali martabatnya yang hilang. Dalam pukulan ini, dia mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mati. Teriak Qin Keqing dengan marah, dan Longgu Qin datang dengan aura menghancurkan dunia. Bai Yingzui dan yang lainnya, yang tidak memiliki prajurit ilahi Kaisar manusia, hanya bisa menyambut datangnya kematian tanpa daya. Dan Monian menyerang Lu Fan seperti orang gila. Lu Fan terbunuh dan dikalahkan, dan Monian memenangkan secerca harapan. Yan Hong, Li Tianfan, Huang Wu Dao, Luo Yu Jiao, Minglong Wu Shang, Qin Keqing dan lainnya muncul pada saat yang sama, menghalangi Monian. Ini sudah berakhir. Monian menghela nafas sebentar. Medan perang yang seharusnya berada di bawah kendalinya tiba-tiba menjadi tidak seimbang karena bergabungnya klan Earth Demon. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Bai Yingzui dan yang lainnya. Melihat Qin Keqing dan membunuh si pembunuh, mata Monian akan terbelah, dan dia mengeluarkan suara yang mengejutkan. Mengaum. Long Chen, cepat keluar. Ledakan. Dengan ledakan keras, langit dan bumi bergetar, dan piano lunas yang menderu berhenti di kehampaan, dan sebuah tangan besar yang ditutupi bintang menghalangi jalannya. Di gelombang udara, sesosok muncul. Dia mengenakan jubah hitam dan rambut panjangnya terbang. Dia tidak kuat, tapi sepertinya dia memiliki kekuatan untuk mendukung seluruh dunia gelombang Long Chen. Petik 2 Ketika mereka melihat sosok itu, Bai Ying Sui dan yang lainnya semua gemetar. Ledakan. Pada saat ini, Kuali yang semula berdiri di antara langit dan bumi tiba-tiba runtuh, berubah menjadi guntur tak berujung dan nyala api yang mengalir. Long Chen meraih piano lunas dengan satu tangan, tidak mengungkapkan cincin dewa, tidak memanggil tubuh pertempuran, dan bahkan tidak mengungkapkan aura keabadian. Dia berdiri dengan tenang di depan Bai Ying Sui dan yang lainnya. Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang. Selain suara guntur dan api, hanya ada nafas dan detak jantung orang yang berat. Ketika Lu Fan dan yang lainnya melihat Long Chen muncul, hati mereka tiba-tiba menegang. Long Chen tidak menunjukkan nafas, tetapi mereka bahkan lebih ketakutan karena dia tidak memanggil penglihatan, karena dia hanya pukulan biasa. Yang memblokir pukulan penuh Qin Keqing. Kamu tirani dan kecanduan membunuh, jadi orang sepertimu juga bisa berlatih musik. Tulang naga Qin benar-benar menyerah pada tangan orang-orang seperti itu dan bersedia menggunakannya. Kamu telah jatuh. Long Chen memandang Dragon Bone Qin lembut dan asli. Berdengung. Pada saat ini, Biola Lunas berkedip terus-menerus, dan semburan rengekan terdengar, seolah memohon belas kasihan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah salib berdarah muncul di tangan besar Long Chen yang ditutupi bintang-bintang, dan dengan suara keras, piano Lunas pecah berkeping-keping di mata orang-orang yang ketakutan. Pembaruan ke-10 telah disampaikan. Hari ini, Iblis Tua akan terus mengkode hingga klimaksnya selesai. Saat itu, Iblis Tua itu akan menyiarkan kode di Douyin. Setiap orang dipersilakan untuk mengawasi. Cari saja penyihir biasa dan Anda dapat menemukan Iblis Tua itu. Bab 5159, Hentikan Piano. Ketika Long Chen keluar dari Beacukai, dia terkejut. Dia menghancurkan prajurit ilahi kaisar dengan tangan kosong. Gelombang udara yang ganas meledak membawa pecahan lunas yang tak berujung. Qin Keqing menanggung beban terberat dan terguncang oleh gelombang udara Keonggu Qin dan daging serta darahnya beterbangan. Tubuh fisiknya tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini. Dalam kepanikan, roh primordialnya keluar dari tubuhnya dan segera kabur. Orang sepertimu penuh dengan kegelapan, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Menonton Yuan Shen Qin Keqing melarikan diri, Long Chen menjentikkan jarinya, dan api emas terbang keluar, melekat pada Yuan Shen Qin Keqing, dan Yuan Shen Qin Keqing langsung dinyalakan. Ini adalah api matahari. Melihat nyala api itu seperti emas yang mengalir, mengandung kekuatan matahari, nafasnya seluas laut, panas dan suci, Lu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya. Lu Fan juga ahli dalam pengendalian tembakan. Sekilas dia melihat bahwa nyala api Long Chen sudah terlihat seperti api matahari yang legendaris. Ah! Qin Keqing menjerit melengking. Dia dengan panik mencoba memadamkan api di tubuhnya, tetapi api itu seperti minyak tung yang lengket, yang tidak bisa dikupas. Saat nyala api kemasan menyala, Qin Keqing merontah-rontah dengan gila-gilaan, tetapi nyala api itu semakin membarah. Kamu tirani dan melakukan banyak kejahatan, dan kamu tidak tahu berapa banyak darah orang tak bersalah yang ada di tanganmu. Hari ini, ini adalah hasil yang buruk. Long Chen memandang Qin Keqing, yang berteriak kesakitan, dan berkata dengan ringan. Selamatkan aku, aku bersedia menjadi budak dan pembantu, sapi dan kuda, jangan bunuh aku. Qin Keqing memohon kesakitan sambil berjuang. Apakah ini kebenaranmu? Long Chen berkata dengan ringan. Tiba-tiba, Qin Keqing mengubah keadaan menyedihkan sebelumnya, seolah-olah dia telah terpesona, wajahnya bengkok, dan dia meraung dengan gigi terkatuk. Saat aku keluar dari kendalimu, aku akan membunuhmu secepat mungkin. Aku akan memakan dagingmu, meminum darahmu, membuatmu kram dan memurnikan jiwamu, dan membakar tulangmu menjadi abu. Long Chen menganggup dan berkata, ini yang kamu katakan di dalam hatimu, sifatmu, itu tidak akan pernah bisa diubah. Ah. Tiba-tiba Qin Keqing berteriak ngeri, dia melihat ke satu arah, dan seluruh tubuhnya gemetar, kakak senior Ziking, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku tahu kamu mati di bawah api-api Qin. Sangat menyakitkan, tetapi kemudian, saya tidak dihukum, kami mengetahuinya, mengapa Anda datang kepada saya. Petik 2. Ketika mereka mendengar api Qin memurnikan jiwa, Liao Yu Huang dan murid Qin lainnya di kejauhan gemetar. Awalnya, mereka memiliki sedikit simpati untuk Qin Keqing. Melihatnya begitu sengsara, Liao Yu Huang ragu apakah akan memilih atau tidak. Maju dan lindungi roh primordial Qin Keqing. Bagaimanapun juga, Qin Keqing adalah anggota sekte Qin. Dia tidak bisa melihat dia dibunuh. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen bukanlah orang yang dapat berbicara dan bernegosiasi, dia harus mencobanya. Tapi ucapan Qin Keqing langsung membuatnya marah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, niat membunuh muncul di matanya. Meskipun masa lalu Qin Keqing telah dirahasiakan oleh Qin Zhong, ada beberapa hal yang tidak dapat ditutupi oleh kertas, dan ibu Liao Yu Huang juga merupakan penguasa cabang, jadi bahkan melalui gosip, dia dapat mengetahui beberapa hal tentang Qin. Masa lalu Keqing. Sebagai seorang ibu, dia harus mengingatkan putrinya untuk berhati-hati terhadap orang-orang seperti itu, dan menceritakan kisah kecemburuannya. Untuk dua protagonis dalam cerita, dia hanya mengungkap kejeniusan yang terbunuh. Wanita itu bernama Zee King. Meskipun nama lainnya tidak diungkapkan, Liao Yu Huang sangat pintar sehingga dia sudah menebak bahwa itu adalah Qin Keqing. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika Qin Keqing membunuh Zee King, dia akan menjadi sangat kejam, menggunakan api Qin yang paling ganas dalam teknik pelarangan Qin Zhong untuk memurnikan jiwanya. Membakar teks. Trik ini adalah siksaan yang sangat kejam. Itu mengomunikasikan api tujuh emosi dan enam keinginan dengan suara piano. Orang akan menderita dan mati dalam api kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, pemikiran, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan. Ketika Anda mati, Anda akan memikirkan hal-hal yang paling berharga, Anda akan berjuang mati-matian, tetapi Anda hanya bisa mati dengan kengganan yang tak ada habisnya. Ini adalah hukuman paling kejam di dunia, jadi itu telah menjadi seni terlarang Qin Zhong. Larangan masuk. Liao Yu Huang dan yang lainnya hanya mendengar namanya, dan mereka sudah merasa gemetar. Sekarang Qin Keqing telah menggunakan siksaan kejam pada sesama kakak perempuannya, dia gemetar karena marah, dan berharap dia akan membunuhnya sekarang. Dia. Tiba-tiba Qin Keqing mengubah wajahnya lagi, memamerkan giginya dan meraung seperti binatang buas yang haus darah. Kamu pantas mendapatkannya, kamu benar-benar pantas mendapatkannya, siapa yang membuatmu muncul di duniaku? Mengapa Anda bersaing dengan saya untuk tempat pertama? Satu, saya bekerja sangat keras, mengapa saya harus selalu dihancurkan oleh Anda? Mengapa? Saat dia meraung, api di sekelilingnya semakin kuat, seolah-olah kepanikan dan amarahnya akan membuat api semakin panas. Ledakan. Dengan ledakan keras, nyala api meledak, tersebar seperti kembang api, dan kesombongan segel kuno itu benar-benar hancur. Pada saat itu, Lu Fan, Li Tianfan, Yan Hong, Luo Yu Jiao, Huang Wu Dao, dan yang lainnya semuanya ketakutan. Qin Keqing memiliki level yang sama dengan mereka, sekarat di depan semua orang seperti ini, dan itu adalah cara kematian yang paling tragis. Itu membawa kejutan besar bagi jiwa mereka. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Suara Luo Yu Jiao sedikit bergetar. Dia meremas senjata ilahi kaisar manusia dengan tangan kosong, dan membunuh Yuan Shen Qin Keqing dengan satu pukulan. Bahkan Long Chen bahkan tidak menunjukkan penglihatannya. Ini menunjukkan bahwa ini sama sekali bukan kondisi pertempuran Long Chen. Jika dia tidak dalam pertempuran, dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan, jadi ketika dia memasuki pertempuran, apakah ada orang lain yang menjadi lawannya? Bai Ying Sui, Feng Yu dan yang lainnya melihat ke belakang Long Chen, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan, dan murid-murid dari klan Bai Long bahkan lebih bersemangat. Hanya Monian yang melengkungkan bibirnya, dia mencuri perhatianku lagi, saudara ini tidak tahan lagi. Ledakan. Tiba-tiba melihat perubahan mendadak, orang-orang kuat dari klan Iblis Bumi yang mengelilingi Monian tiba-tiba melancarkan serangan, dan sepuluh staf tulang putih menikam Monian pada saat yang bersamaan. Jelas, mereka melihat kengerian Long Chen, dan mereka memilih untuk menyerang Monian terlebih dahulu. Jika mereka bisa memenangkan Monian gelombang untuk pertama kalinya, maka mereka akan menjadi tak kenal takut. Sial, apakah kamu memperlakukan Lao Su sebagai kesemek yang lembut? Monian meledak dalam kemarahan sesaat, melambaikan busur tujuh senar tulang putih di tangannya, dan pohon pinus yang tak berujung bergetar hebat di belakangnya, dan sebuah lingkaran cahaya menghantam setan tua itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, meskipun sepuluh Iblis tua berada di level enam petapa surgawi berurat, Monian juga menjadi kejam, dan kekuatannya meledak. Monian kaget dan mengerang. Pembangkit tenaga Sein surgawi keluarga juga terguncang dan terbang keluar. Sepuluh orang suci surgawi enam merid menyerang bersama, tetapi mereka masih tidak dapat menekan Monian. Pemimpin klan Earth Demon tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia mengeluarkan klakson dan meniupnya dengan keras. Ledakan. Suara klakson terdengar, dan monster tak berujung menerima perintah. Mata mereka menjadi merah lagi, dan mereka bergegas menuju Bai Ying Sui dan yang lainnya dengan panik. Bekerja dengan Iblis untuk membunuh Longchen. Melihat klan Iblis Bumi melancarkan serangan umum, Lu Fan melihat kesempatan itu datang, dia berteriak keras, memegang peta Dewa Brahma dan membunuhnya, dan yang lainnya melihat ini dan menembak. Bunuh orang-orang dari klan Bai Long terlebih dahulu, dan serang Longchen akan menyelamatkan mereka. Litian Fan berteriak keras. Namun, begitu suaranya jatuh, ruang itu tiba-tiba bergetar, dan sesosok muncul di depannya seperti Dewa Iblis. Ingat apa yang saya katakan. Saat perang dimulai, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Qin Keqing adalah kecelakaan. Sekarang giliranmu. Longchen memandang Litian Fan dan meninju Litian Fan. Menghancurkan. Bab 5160, Hancurkan Litian Fan. Longchen meninju, tidak terburu-buru atau lambat, tidak cepat atau lambat, di atas kepalan tangan, cahaya bintang berkedip, seperti lautan bintang yang melekat padanya, kepalan, dunia runtuh. Tinju Longchen belum mencapai tubuh Litian Fan, dan suara gemuruh telah bergema di seluruh dunia, seolah-olah alam semesta meledak. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengerti mengapa Longchen bisa meremas lunas piano dengan tangan kosong. Kekuatannya hampir setara dengan pukulan penuh dari prajurit ilahi kaisar. Niat membunuh yang mengerikan langsung mengunci Litian Fan sampai mati. Pada saat itu, Litian Fan terkejut menemukan tubuhnya bergetar tak terkendali, dan ancaman kematian menyelimuti tubuhnya, yang membuat tubuhnya mulai tidak patuh. Dia tahu bahwa Longchen telah membuatnya merasa takut, dan keinginannya ditekan. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa menggunakan setengah dari kekuatannya, dan dia pasti akan meminum kebencian di tangan Longchen. Ingin membunuhku, kemudian lihat apakah Anda memiliki kemampuan itu? Teriak Litian Fan dengan marah, menggunakan raungan untuk meningkatkan amarahnya, dan pada saat yang sama memberi dirinya keberanian. Dalam raungan, roda takdir muncul di belakangnya, dan pada saat yang sama, papan catur hitam seluas tiga kaki di tangannya menghantam Longchen. Ledakan Longchen menghancurkan papan catur dengan pukulan, dan dengan ledakan keras, prestise kaisar melonjak, dan aliran udara terbang seperti pedang tajam, merobohkan lubang besar yang tak terhitung jumlahnya di angkasa, Longchen mundur tiga langkah, dan Litian Fan darah menyembur. Berubah menjadi labu bergulir dan terbang jauh. Litian Fan berdiri dengan satu tangan di tanah. Dia mengabaikan darah di dadanya, tetapi malah tertawa. Ternyata alasan kenapa kamu bisa memencet lunas piano adalah karena kekuatan darah naga di tubuhmu menekan semangat lunas piano. Onigiri membaca buku. Kekuatan darah nagamu hanya bisa menahan piano tulang naga, tapi bukan papan catur darah tintaku, bukan hanya aku, tapi juga bukan siapa-siapa. Hari ini, kamu masih akan mati. Petik dua. Suara Litian Fan bergerak dalam kehampaan, dan pada saat itu, Lu Fan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa ketakutan mereka terhadap Long Chen tiba-tiba berkurang banyak. Tidak masalah jika kamu ditahan atau tidak, bagaimanapun, kamu yang pertama mati. Long Chen mendengus dingin dan melangkah keluar, seperti sambaran petir, bergegas menuju Litian Fan. Litian Fan mendengus, kamu bisa melepaskan dan membunuh, dan serahkan Long Chen padaku. Saat dia berbicara, Litian Fan menyemprotkan setegup darah ke papan catur darah tinta. Di garis silang di papan catur, bidak catur muncul dan menabrak Long Chen. Litian Fan mengertakkan gigi dan menyerang Long Chen. Sebenarnya, ini semacam kecerdikan. Sebenarnya, dia juga takut pada Long Chen, tetapi dia tahu bahwa jika dia pemalu, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Long Chen dalam beberapa trik. Tidak bisa mendukung orang lain. Tetapi dia berkata bahwa dia akan memberikan Long Chen kepadanya dan membiarkan semua orang membunuh Bai Ying Sui dan yang lainnya dengan tidak hati-hati. Faktanya, dia mengingatkan Long Chen bahwa dia ingin Long Chen meninggalkannya dan menyelamatkan Bai Ying Sui dan yang lainnya. Ledakan. Namun, strateginya gagal, dan Long Chen tidak mendukung Bai Ying Sui dan yang lainnya, dan meninju papan catur Litian Fan. Sebelumnya, Long Chen hanya di kepalan tangan, dan pola bintang muncul. Sekarang seluruh lengan ditutupi dengan cahaya bintang. Kekuatan pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Off. Tubuh Litian Fan bergetar hebat, darah muncrat dengan liar, semuanya disemprotkan ke papan catur tinta dan darah, dan tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh, membentuk lubang besar ribuan mil. Kali ini, kekuatan Long Chen tidak maju, tapi turun. Lu Fan tidak terbang mundur, dan semua kekuatannya tidak bisa dibocorkan, yang semuanya diturunkan olehnya dan papan catur berdarah tinta di tangannya. Ini adalah pertarungan yang benar-benar sembrono. Tidak ada ruang untuk trik. Litian Fan merasa organ dalamnya akan meledak, dan tubuhnya terbakar seperti api. Pada saat ini, dia terkejut dan marah. Bunuh mereka, Litian Fan meraung, dia tahu bahwa dia bukan lawan Long Chen, dan sekali lagi menarik perhatian Long Chen. Pada saat ini, Lu Fan dan yang lainnya telah bergegas ke Bai Ying Sui dan yang lainnya, dan gelombang yang dibentuk oleh sekelompok monster akan melahap mereka. Om. Dan Long Chen masih mengabaikan Bai Ying Sui dan yang lainnya, mengangkat tinjunya lagi. Pada saat ini, separuh tubuh Long Chen muncul cahaya bintang. Pada saat Long Chen mengangkat tinjunya, ruang dan waktu membeku, 10 ribu benda diam, dan semua suara hilang antara langit dan bumi. Pada saat itu, kulit kepala Litian Fan mati rasa dan punggungnya terasa dingin. Pada saat itu, dia merasa berada di depan Long Chen, sekecil semut. Pengorbanan Darah Begitu Litian Fan mengertakkan gigi, darah di seluruh tubuhnya menyala, berubah menjadi semburan dan mengalir ke papan catur darah tinta. Dia juga belajar dari Lu Fan bahwa dia menggunakan umur panjangnya untuk membangunkan prajurit Dewa Kaisar. Namun, dia tidak diberkati oleh kekuatan iman, dia juga tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah pengorbanan darah, seluruh tubuhnya layu, seperti mayat mumi. Om. Papan catur darah tinta menerima pengorbanan darah Litian Fan, seolah-olah seekor binatang telah terbangun, napasnya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan ilahi Kaisar terpancar. Hari ini kamu akan mati atau aku akan mati. Litian Fan meraung, matanya merah, dan seluruh orang menjadi gila. Dia mendorong papan catur darah tinta ke depan dengan tajam. Pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Ledakan. Long Chen meninju papan catur darah tinta, dan suara yang mengejutkan datang, cahaya bintang dan udara hitam menyapu, bumi meledak, langit retak, dan seluruh dunia hampir diledakkan oleh pukulan Long Chen. Long Chen berdiri di atas kehampaan, dengan cahaya bintang mengalir di separuh tubuhnya, terlihat melalui pakaiannya, separuh tubuhnya tampak seperti langit kosmik, begitu luas dan misterius. Kerak bumi telah sepenuhnya berubah bentuk, dan batu-batu ilahi yang tak berujung terbuka. Di bawah bumi, ada urat biji yang tersembunyi, yang terguncang oleh pukulan kedua orang itu. Biji keras sudah berubah menjadi bubuk saat ini. Embusan angin bertiup kencang, dan butiran pasir beterbangan, yang membangunkan Li Tianfan yang terbaring setengah sadar di lumpur gelombang saat ini. Li Tianfan, tangannya menghilang, ada retakan di sekujur tubuhnya, dan dia akan retak dengan sedikit sentuhan, dan papan caturnya yang berdarah tinta meninggalkannya, dan melarikan diri sendirian. Of! Li Tianfan sudah diambang kematian saat ini. Setegup darah menyembur keluar. Dengan luka yang begitu mengerikan, dia tidak bisa lagi bertahan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hai! Li Tianfan mengertakkan gigi. Dia memandang Longchen dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa dia tidak beruntung. Saat ini, dia tidak lagi takut. Dia berkata dengan murung. Bagaimana jika kamu membunuhku? Layak untuk menguburkan pasangan Anda bersama saya? Li Tianfan tidak mau. Dia tidak pernah mengerti mengapa Longchen tidak menyelamatkan Bai Ying Sui dan yang lainnya. Tetapi memilih untuk bertarung dengannya. Mungkinkah hidupnya lebih penting daripada Bai Ying Sui dan orang lain? Terkubur. Tidak. Kamu terlalu banyak berpikir. Mereka tidak akan dikubur bersamamu. Tetapi kamu tidak perlu khawatir kesepian di jalan. Aku akan mengirim mereka semua untuk menemanimu sebentar lagi. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Tianfan tersenyum. Dia tidak mempercayai kata-kata Longchen, karena dia telah melihat tombak Minglong Wux yang telah menusuk di depan Bai Ying Sui. Guntur dan api. Tepat sebelum Li Tianfan meninggal, ketika dia ingin menghargai akhir tragis Bai Ying Sui dan yang lainnya, teriakan dingin kedua gadis itu bergema di seluruh dunia. Dengan ledakan keras, Lu Fan, Minglong Wux yang dan yang lainnya dilarikan oleh api yang mengerikan dan kekuatan Guntur dan terbang keluar dalam keadaan kebingungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.